Intro Hai restylis Ayu Ting Ting dan Nikita Mirzani Kecelakaan parah di jalan tol Nikita Mirzani bilang meninggal Tapi Ayu Ting Ting bilang selamat Kabar buruk datang dari orang terdekat Ayu Ting Ting dan Nikita Mirzani Yakni Krishna Fahrezi Yang selama ini dikenal sebagai penata rambut kedua artis ternama itu Ia mengalami kecelakaan parah di kawasan tol Subang Sabtu kemarin Mobil Krishna itu terguling hingga ke pinggir tol Informasi ini diketahui dari unggahan instastory Nikita Mirzani Sabtu malam Innalilahi At Krishna Fahrezi I can be live Tulis Nikita Mirzani Kemudian Nikita Mirzani mengunggah kembali foto mobil Krishna Yang dalam kondisi terbalik dengan kondisi sebagian bodi kendaraan roda 4 itu rusak parah Nah add Krishna Fahrezi Tulisnya dengan menambahkan emoticon menangis Unggahan Nikita ini sempat membuat publik berpikir Bahwa Krishna tewas dalam kecelakaan itu Apalagi Nikita kemudian menuliskan Istirahat dengan tenang Krishna Fahrezi I love you Ungkapnya dalam akun Instagramnya Namun kemudian Kepastian diperoleh dari Instagram Ayu Ting Ting Bahwa Krishna dalam kondisi sehat Meski agak-agak shock Alhamdulillah Allah tadi lindungi kamu Add Krishna Fahrezi Pelajaran Hati-hati kamu Berdoa bersyukur Wah selamat Jelas Ayu Ting Ting dalam akun Instagramnya Krishna juga mengabarkan lewat instastorynya Bahwa rasa syukurnya masih diberikan keselamatan Alhamdulillah Masih diberi keselamatan Tulis Krishna di akun Instagramnya Penata Busana Ayu Ting Ting Wisnu juga memberikan penjelasan Untuk tidak percaya dengan hoaks Buat yang dengar kabar Krishna meninggal itu hoaks dir Alhamdulillah dia baik-baik aja Hanya mengalami sedikit musibah Bantu doa Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Beber Wisnu Sedangkan Nikita Merzani sendiri Kembali membuat heboh jagat media sosial Khususnya Instagram Setelah mengabarkan dengan santai Bahwa asisten Sekaligus hair stylistnya Krishna Fahrezi meninggal Dalam kecelakaan mobil di tol Subang Sabtu malam kemarin Warganet sempat dibuat pusing Karena di instastory Ayu Ting Ting Mengabarkan Pria yang juga hair stylistnya itu selamat Alhasil Saat Nikita Merzani melakukan live Instagram Sabtu malam kemarin Banyak sekali netizen Yang mempertanyakan kondisi Krishna Fahrezi tersebut Dan beberapa kali juga Dia menyatakan Iya Krishna sudah meninggal Namun karena banyak Yang mempertanyakan kebenarannya Yang berbeda dengan kabar dari Ayu Ting Ting Nikita akhirnya menyerah Dan melakukan live Bareng Krishna Dari gara-gara instastory Nikita Merzani ini Banyak teman Krishna Datang ke rumahnya ingin melayat Namun Nikita Merzani malah ketawa Hingga ada yang turut berkomentar Kecewa dengan sikap Niki Astagfirullah Nyai Orang masih hidup di belang mati Kata salah satu akun Krishna akhirnya menjelaskan Bahwa dirinya benar-benar selamat Aku nyetir sendiri Aku hindari mobil aku Aku kena sendiri Pada semua kesini Pada heboh Ujarnya Niki yang mendengarkan Krishna terus bercanda dan tertawa Krishna sempat protes Dirinya yang kena musibah Masih juga diketawain Dan dibuat bercanda Dia pun menyinggung Ayu Ting Ting Yang harusnya diteleponnya Lebih dulu Agar ikut dalam Percandaan ini Ini gara-gara Ayu Ting Ting Bilang selamat Gagal deh gue Gue lupa Harusnya telpon Ayu Ting Ting Ujar Nikita Mirzani Kembali dalam live Instagramnya Bagaimana pendapatmu? Silahkan komentari video ini Bagaimana pendapatmu? Sampai jumpa ör translations Terima kasih.